Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan kita pada malam hari ini adalah pola hidup pengampunan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ephesus 4, ayat 26 dan 27. Dalam dunia yang berdosa ini kita mempunyai kecenderungan untuk marah dan tidak siap untuk mengampuni satu dengan yang lain. Apa yang terjadi bila kita memelihara kemarahan untuk beberapa hari, beberapa minggu, ataupun beberapa bulan? Kita sendiri yang mengalami kerugian. Kita tidak bisa tidur, kita tidak merasakan enaknya makanan dan kita sendiri yang menderita sebab kesalahan orang lain. Kemarahan atau dendam akan merampas kebahagiaan dan suka cita kita. Tidak heran Paulus dengan inspirasi dari Tuhan mengajak agar kita jangan memelihara kemarahan itu sampai matahari terbenam. Kita perlu mempunyai pola hidup yang mengampuni satu dengan yang lain. Nah, pola hidup mengampuni itu akan terjadi bila kita dapat mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hati kita masing-masing. Dengan mengundang kehadiran Tuhan di hati kita, maka tidak akan ada tempat bagi perasaan dendam ataupun kemarahan. Dengan mengalahkan kemarahan, maka kita akan mengembangkan pola hidup mengampuni. Yesus sendiri pernah marah, misalnya seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 12. Namun kemarahannya oleh sebab kasihnya kepada mereka. Ia merindukan hal yang terbaik bagi orang yang telah melanggar kehendak Tuhan. Yesus marah terhadap orang yang mengaku mengenal Tuhan. Namun kehidupannya coba untuk mencari keuntungan dari orang lain. Yesus adalah telah dan sempurna dalam mengampuni orang lain. Hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kasih. Walaupun orang-orang berteriak, salibkan dia dan bebaskan Barabas. Namun Yesus tetap mengampuni mereka. Dalam penderitaannya di kayu palang, dengan tangan dan kaki yang dipaku, serta mahkota duri yang dikenakannya. Dan setiap pernafasan yang penuh penderitaan, Ia masih dapat berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Pengampunan adalah pola hidup Yesus. Tuhan merindukan agar umatnya juga dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Sehingga dapat mengalahkan sifat kesombongan, kepentingan diri, perasaan dendam dan kemarahan. Hanyalah dengan kasihnya yang menyelubungi hati kita, maka perspektif kita kepada orang yang berbuat salah atau menyakiti hati kita akan diubahkan. Gantinya kebencian dan kemarahan, justru kasih Allah akan menempati hati kita. Dengan demikian kehidupan kita akan dipenuhi dengan pengampunan. Apakah Anda mempunyai perasaan marah kepada seseorang hari ini? Ampunilah dia, sebagaimana Yesus telah mengampuni Anda. Semoga pola hidup mengampuni akan terus berkembang setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati.